Usai menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 4,7 kg, Polsek Bekasi Selatan kembali menangkap bandar sabu seberat 2 kg yang akan diedarkan di wilayah Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap Usai lari dari kejaran petugas ke wilayah Yogyakarta. Setelah melakukan pengembangan terkait penangkapan bandar narkoba ND atas kepembelikan sabu seberat 4,7 kg, Polsek Bekasi Selatan kembali menangkap bandar narkoba Fahmi atas kepembelikan sabu seberat 2 kg. Setelah masuk DPO, pelaku ditangkap di wilayah Yogyakarta. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mengetahui pelaku kerap mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Jati Asih, Bekasi, Selatan. Guna memuluskan aksinya, para tersangka melakukan penjualan dengan sistem tempel atau meletakkan narkoba di tempat persembunyian yang akan diambil pembeli. MS-FH ini mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Bekasi dan mengakui telah mengedarkan beberapa kilo jenis sabu yang ada pembelinya dari daerah Bogor. Mereka bertahan saksi di daerah Kota Bekasi. 6 kg sabu yang dibukus teh Cina dan timbangan elektrik disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman seumur hidup penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Raffi Algifari, Jurnalis NTV, melaporkan. Jawa Barat, Raffi Algifari, Jawa Barat, Raffi Algifari, Jawa Barat, 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 Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat. 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 Jawa